Kita tidak bisa menjama sumber-sumber yang lebih jauh, di lebih dalam lagi. Sementara aksesibilitas sumber tadi kan kita berbatas dengan berbatas problem dan soalannya. Orang-orang asing di Indonesia, mereka punya dolar, punya yen. Mereka bisa membayar mahal di dalam proses asiparis pencarian sumber di kita. Karena mereka tadi melakukan penelitian yang sungguh-sungguh. Contohnya Anton Lukas, peristiwa tiga daerah, lima tahun dia, menguancarai 350 orang, baru jadi buku itu, peristiwa tiga daerah ini. Bayangkan, prosesnya sangat panjang, sehingga itu sangat luar biasa. Lebih kurang 350 orang di uancaranya. Termasuk yang itu mau disebutkan namanya, termasuk yang tidak. Itu bicara kekerasan, termasuk juga seksualitas, termasuk juga bagaimana mengerikannya orang-orang keturunan pada masa itu. Nah, jadi luar biasa. Nah, akan yang saya ceritakan ini adalah bagian kecil dan sebuah proses ya. Jadi, antol histori di dalam satu peristiwa, seksualitas. Jadi, yang saya katakan tadi, Frederick menulis itu tentang bagaimana kekerasan perhubungi terhadap keturunan orasian tadi. Jadi, dikatakan oleh Frederick, bahwa orang-orang Eropa itu kan ada yang disayat payudahnya ini. Kemudian juga ada yang dikadepon dan kemaluannya ditombak dengan bahu rucing. Dan kemaluannya disuruh dengan api rokok. Itu ditulis pulgar dengan bahasa yang pulgar. Tetapi di Indonesia itu tidak muncul. Munculnya di jurnal Tindosida di Belanda. Tapi yang bisa mengakses itu orang yang pernah pergi ke Belanda karena berbayar kalau diakses di Indonesia. Jadi, saya dapat dari tempat saya yang dari Belanda. Kemudian juga di Indonesia sebetulnya posisi misalnya pelacuran ya. Kita tahu ya, Ipon dan Joli. Tetapi pada masa revolusi kita tidak pernah tahu bahwa pada kerja segini juga pernah dimobilisasi untuk berjuang. Nah, jadi disitu dikatakan menurut saksi sumber juga. Karena pelacur ini diperintahkan, mohon maaf ya, jadi punya target untuk membundu Belanda. Dan pada saat terakhir Belanda Sulawati dia diistribusikan untuk memotong kemaluan laki-laki. Terlalu bersenggama. Jadi, itu satu proses menunjukkan keperhasilan. Nah, saya menemukan berita di hari wangka. Jadi, perpulsi 2020 itu. Jadi, tahun 48 itu, perpulsi agresi itu. Jadi, ada edaran orang-orang Belanda di Surabaya itu. Memberitahkan bahwa tentara Belanda tidak boleh tidur dengan wanita berbumi di hotel. Karena apa, besoknya tentara Belanda itu mati, dibunuh oleh wanita Indonesia. Jadi, judulnya itu wanita jantan. Nah, saya pikir, ini mungkin pelacur yang dimobilisasi, yang dilatih di daerah Magetan ya. Jadi, ada pasukan terantai apa, kemudian itu ada beberapa super ya, sudah turut oleh Indonesia. Jadi, saya kira, ini kadang-kadang tidak pernah kita kredisi juga bagaimana antolistori sesuatu yang mungkin tidak pernah muncul di dalam perjalanan tadi. Nah, termasuk kekerasan orang-orang berhubungi terpada eurasian tadi. Tapi, orang Indonesia tidak pernah menulis. Itu, kalau menulis itu kan tidak eurisme rasanya, kan. Jadi, yang masing-masing seksualitas tadi. Tetapi, mil predik, menulis dengan respectif yang tadi. Yang saya katakan tadi, dia sangat vulgar membicarakan hal-hal yang terkait tadi. Keterasan itu. Nah, di dalam konteks ini juga, kadang-kadang sesama sejarah orang Indonesia tidak menerima apa yang disampaikan tadi dalam konteks penulisan-penulisan berhubungan oleh orang-orang berhubungan tadi. Dan, William Patrick juga di dalam artikelnya itu, feeling the dark and eurasian itu, dia juga mengakui bahwa dari segi sumber ini agak berat sebelah, makanya sumbernya dari pihak Belanda. Kesaksian para pejuang veteran Belanda. Jadi, dia mengakui. Jadi, sebaiknya memang setiap pendulis itu harus memberikan testimoni di dalam dia melakukan eksplanasi sejarah. Jadi, dia tidak membuat satu justifikasi pembentaran. Seperti yang Nobrik tadi, Genel-Genel Singkari, itu dia justifikasi. Sehingga si William Patrick itu mengkritik keras. Oh, ini bukan menulisikan. Ini harus dituju ulang, harus dituju ulang katanya. Jadi, dia mengatakan ini adalah sesuatu yang, ya, kelihatan yang berlebihan saja. Sementara Renko Rambun itu, ya, dia mengatakan, ya, tadi, extreme community. Ini tadi karena kekuasannya peserak tadi, ya. Jadi, struktur beraskan dan pejuang juga pada saat itu, kadang-kadang tidak berdendak berdasarkan sistem organik. Kemenitera, kelompok. Sabar Udin itu juga luar biasa. Ada yang bertindak sendiri, karena beberapa orang yang diterigai mata-mata, ya, atau yang pernah menikah dengan orang belakang dan sebagainya, dia mengatakan mata-mata. Jadi, itu. Jadi, luar biasa. Jadi, banyak hal yang sebetulnya harus kita kritisi di dalam kristialitas, termasuk tadi yang disampaikan lagi, kelebihan bergerak dan beberapa hal yang lain juga. Saya kira itu saja dulu mungkin. Terima kasih.